Kita beralih ke Cianjur, hujan ras disertai angin kencang, Senin sore membuat sejumlah kios dan bangunan amruk. Selain itu, angin kencang juga mengakibatkan pohon dumbang yang berakibat pada putusnya jaringan listrik serta arus seru lintas yang sempat terhambat. Beginilah kondisi sejumlah kios milik pedagang yang rusak setelah diterpa angin kencang Senin sore kemarin. Beberapa kios tampak mengalami kerusakan, bahkan beberapa di antaranya amruk. Para pedagang pun langsung berupaya mengevakuasi menyelamatkan barang dagangannya yang tersisa. Menurut pemilik kios, awalnya hujan deras mengguyur wilayah kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur mulai pukul 5 Senin sore. Tak lama angin kencang pun menerjang hingga membuat beberapa kios dan bangunan rusak serta beberapa pohon tumbang. Kejadiannya sepintas, angin muter, dari situ langsung mengangkat semua, ini kios semua, kios semua ada 8 kios, roda-roda, perguling ya? Perguling semua. Ada pohon yang dilimpang? Pohon yang turumpang sebelah depan, yang sebelah sini juga turumpang. Terus melirani sini juga berhubung. Hingga kini belum dapat dipastikan berapa jumlah kios ataupun bangunan yang rusak terdampak angin kencang. Mengingat peristiwa angin kencang ini terjadi di beberapa titik di kecamatan Karangtengah. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun para pedagang harus mengalami kerugian akibat kios dan barang dagangannya yang rusak. Mugi Satria melaporkan untuk NET.